Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Fera Octavianti. Buat Anda yang ingin membuat brand kosmetik sendiri, nah sebentar lagi akan berganti tahun di ada sudah siap atau belum. Nah jika Anda sedang dan atau baru ingin memulai tahun depan ini, maka Anda perlu informasi tentang trend, kemudian juga antisipasi di tahun 2021, dan bagaimana sih tipsnya agar bisa sukses dan stand out di tengah kompetisi tahun depan. Sekali lagi terbukti ya bahwa bisnis kosmetik adalah salah satu industri yang resilient atau tangguh menghadapi krisis di masa-masa COVID-19 ini. Walaupun banyak retail yang tutup karena mall juga mengalami pengurangan jam operasional, namun terbukti ada growth sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, dan di tahun 2021 pasti akan jadi bounce back. Maka kalau Anda ingin membuat brand kosmetik sendiri tahun depan ini, segera dipersiapkan dari sekarang. Bahasan lebih lengkap tentang bisnis kosmetik dan juga peluangnya di New Normal, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya, dan saya taruh di deskripsi di bawah ini. Yang pasti adalah ada beberapa perubahan besar ya yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu meningkatnya kesadaran terhadap perilaku sehat. Yang kedua adalah kebiasaan berbelanja online semakin meningkat, semakin terbiasa. Yang ketiga adalah produk health and hygiene beauty semakin banyak dicari. Dan yang terakhir adalah self-care trends. Lalu bagaimana trend kosmetik di 2021? Tadi saya sudah sebutkan ya, yang pertama adalah skin health concern. Jadi karena ada perubahan perilaku yang lebih sehat ini, maka produk dengan elemen higienitas masih akan tetap ada. Yang kedua adalah embracing natural beauty. Banyak brand-brand besar yang telah mengkabanyakan untuk tampilan kulit yang natural, yang alami. Karena menggunakan skincare adalah untuk merawat kulit dan mendapatkan hasil terbaik versi individu masing-masing. Dan masyarakat juga akan semakin sadar akan hal itu. Jadi ketika brand-brand besar ini sudah menginisiasi untuk memiliki kulit yang alami, kulit terbaik versinya masing-masing, mungkin ini bisa menginspirasi Anda untuk lebih make sense pada saat mempromosikan produk Anda nanti. Tapi sekali lagi, lihat juga profil konsumen Anda, apa sih desire mereka? Apa sih mindset cantik menurut mereka? Yang ketiga adalah organic skincare. Menurut laporan riset terbaru yang dilakukan oleh Global Market Estimates, pertumbuhan rata-rata di tahun depan ini akan mencapai 11,41% dan akan mencapai 9,69 miliar dolar pada tahun 2024. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk organik, seiring dengan hasil positif menggunakan produk tersebut. Inilah yang mendorong pertumbuhan pasar. Yang berikutnya adalah multi-use product. Mungkin karena sekarang ini orang semakin ingin praktis ya, jadi ingin satu produk itu dengan banyak fungsi gitu. Misalnya moisturizer yang sekaligus sebagai shaving cream, kemudian facial cleanser yang sekaligus bisa remove makeup. Atau misalnya kalau di dekoratif, lipstick yang bisa digunakan untuk eyeshadow dan juga blush on, dan lain-lain untuk everyday on the go person. Multi-use product ini juga disukai oleh pria ya, contohnya produk yang bisa untuk body wash sekaligus untuk rambut. Berikutnya adalah skincare for men. Saya pernah membahas peluang skincare for men di video sebelumnya. Jika Anda belum pernah menontonnya, saya taruh di link di bawah ini. Jadi buat Anda yang ingin membuat skincare for men, ini bisa menjadi referensi buat Anda. Yang berikutnya adalah transparency information. Ini karena sekarang ini konsumen semakin conscious ya, dengan key ingredient yang ada di produk tersebut. Dan mungkin juga karena efek terlalu banyak di rumah, sehingga banyak waktu untuk browsing, dan juga untuk membanding-bandingkan produk yang satu dengan yang lain, mencari tahu tentang key ingredient ini fungsinya untuk apa. Sehingga ini sebenarnya menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk brand. Namun sebenarnya kalau brand Anda ini sudah jelas banget key ingredient yang tercantum di dalam label, dan produk Anda ini sudah terregistrasi atau mendapatkan izin edar Bepom, sebenarnya nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena ketika sudah mendapatkan izin edar Bepom, produk ini sudah terjamin keamanannya. Di sini saya garis bahwa sudah mendapatkan izin edar Bepom, sudah mendapatkan nomor Bepom. Bukan sedang dalam proses. Karena kalau sedang itu bisa di-approve atau tidak kan. Dan ingat juga bahwa nomor Bepom ini berlaku untuk satu produk yang didaftarkan. Jadi kalau misalnya Anda punya cleanser dan serum, dan nomor Bepomnya itu yang keluar untuk cleanser, itu berarti nggak bisa digunakan untuk serum. Karena di Bepom ini kan yang dilihat adalah per produknya ya, keingrediennya, apakah ada zat yang berbahaya, apakah prosentasinya sesuai dengan yang diperbolehkan, apakah klaimnya sesuai dengan aturan. Berikutnya adalah commitment to cruelty free. Nah berbagai lembaga pelindungan hewan sudah sering mengkampanyekan untuk tidak menguji cobakan kosmetik mereka kepada hewan. Sekarang ini kesadaran masyarakat terhadap dampak yang dihasilkan dari kekejaman ini semakin besar ya. Sehingga produk dengan cruelty free akan semakin mendapatkan tempat di hati mereka. Dan saya salut banget terhadap The Body Shop, yang konsisten memperjuangkan kampanye Forever Against Animal Testing, yang memperjuangkan hak hidup hewan agar pengujian kosmetik pada hewan dihentikan untuk selamanya. Mereka bekerja sama dengan para pelanggan dan juga cruelty free internasional. Kampanye Forever Against Animal Testing ini adalah membantu menghentikan pengujian kosmetik pada hewan, sehingga tujuannya adalah tidak ada satu hewan pun yang menderita atas nama kecantikan. Dan menurut cruelty free internasional, setiap tahunnya ada 500 ribu hewan digunakan pada pengujian di seluruh dunia. Meskipun sudah tersedia pengujian yang tidak menggunakan hewan. Market size kosmetik dengan cruelty free ini diperkirakan akan mencapai 10 miliar dolar pada tahun 2024. Dan pasar diperkirakan akan mencatatkan tingkat pertumbuhannya 6% selama 2019 sampai 2024 nanti. Berikutnya adalah skincare berbasis mikrobiom. Mungkin ada sering dengar probiotik. Nah, probiotik ini adalah mikroorganisme yang ada di pencernaan kita ya. Probiotik ini adalah bakteri baik. Kita tahu di kulit kita sebenarnya ada flora normal ya, di mana kita harus menjaga keseimbangannya. Ketika keseimbangan flora normal di kulit kita itu baik, maka kulit kita juga akan sehat. Nah, skincare probiotik ini memanfaatkan kerja bakteri baik ini. Probiotik ini memiliki manfaat memelihara keseimbangan alami kulit, kemudian juga mampu mempertahankan kelembapan dan kehalusan kulit, dan juga mampu mengurangi iritasi atau inflamasi. Dan berikutnya adalah tips sukses bisnis kosmetik di 2021. Yang pertama adalah siapkan bisnis plan yang lebih matang lagi. Kenapa? Karena kompetisinya juga semakin banyak ya, dan ada tahu kan bahwa pabrik maklum juga semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dan akibatnya banyak brand-brand baru yang akan bermunculan juga. Anda juga bisa cek di website Bepom, setiap bulannya selalu ada produk-produk baru, brand-brand baru. Konsumen lebih punya banyak pilihan, pilihannya tuh nggak terbatas. Dan sekarang ini bukan era lagi puluhan tahun yang lalu ya, yang mana selalu ngomongin produk saya hebat, produk saya hebat, produk saya hebat. Nggak lagi seperti itu. Tapi konsumen akan mikir, what's in it for me? Gunanya untuk mereka apa? Manfaatnya buat saya apa? Karena bisnis saat ini tidak hanya transaksional ya, tapi juga relationship. Maka beauty entrepreneurs harus mengetahui sisi emosional mereka. Kalau produk bagus, yes harus. Tapi produk bagus itu juga banyak. Maka di sini pikirkan lagi bagaimana sih strategi brand-nya, bagaimana sih meng-approach mereka secara emosional, bagaimana membuat produk kita stand out dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana membuat brand kita klik dengan mereka ini. Sehingga di tahun 2021 ini, Anda harus mulai berpikir dan juga memiliki mindset yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah riset. Ini mungkin kebanyakan orang yang teribet gitu. Mungkin ngerasanya seperti itu ya. Dan juga agak males gitu. Sehingga mereka mengadalkan asumsi-asumsi. Ah, kayaknya, kayaknya, kayaknya gitu kan. Walaupun mungkin Anda punya intuisi bisnis yang kuat ya, tapi untuk kosmetik sebaiknya Anda melakukan riset. Kompetitor, riset konsumen, terutama juga consumer behavior ya. Ini penting banget harus kita gali untuk mendukung setiap keputusan kita. Riset ini penting banget nantinya untuk positioning brand Anda. Di benak konsumen. Bahasan tentang riset saya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya. Linknya ada di bawah ini. Yang berikutnya adalah inovatif. Seperti yang saya sudah sebutkan di atas tadi ya, bahwa hampir semua masalah estetik kulit itu sudah ada solusinya, sudah ada produknya banyak banget. Maka di sini membutuhkan kreativitas, membutuhkan inovasi. Inovasi ini tidak selalu tentang teknologi ya, tapi juga dengan bisnis model yang baru, teknik packaging, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kolaboratif. Untuk lebih cepat dan masif, Anda memerlukan kolaborasi dengan brand-brand yang memiliki target konsumen yang relevan dengan brand Anda. Dengan kolaborasi ini, manfaatnya bisa untuk memboost sales, mendrive engagement, kemudian untuk mendapatkan konsumen baru, kemudian memberikan ide untuk menciptakan produk baru, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah, perkuat customer service dan customer relationship management atau CRM. Customer service ini penting banget ya, karena konsumen adalah raja. Dari dulu seperti itu ya. Dan walaupun Anda merasa perusahaan atau usaha Anda masih kecil, baru online aja, customer service itu penting banget, karena akan menciptakan experience atau pengalaman kepada si target konsumen itu. Sebenarnya, kalau ada target konsumen yang menghubungi customer service Anda, itu berarti tinggal satu langkah lagi untuk jadi sales. Walaupun belum tercipta, sales at least ada pengalaman yang menyenangkan, yang dirasakan oleh target konsumen tersebut, kepada brand Anda. Nanti dia akan balik lagi kalau dia senang dengan brand Anda. Sedangkan CRM atau Customer Relationship Management, ini adalah sistem yang mengelola hubungan antara konsumen dengan brand Anda, berdasarkan data. Jadi, bagaimana menarik prospek, bagaimana mengkonversi menjadi sales, bagaimana membuat mereka membeli lagi, dan loyal. Berikutnya adalah optimalisasi digital platform Anda, apapun digital platform yang Anda punya. Misalnya website, berarti Anda harus membuat bagaimana sih caranya, agar tampilannya menarik, kemudian belanjanya mudah, transaksinya mudah, loadingnya cepat. Yang berikutnya adalah empathy. Kita manusia yang sebenarnya banyak keputusan didrive oleh emosi, maka kita harus memanfaatkan itu. Ini bukan berarti Anda harus mendayu-dayu, dramatis, tapi empathy. Empathy is to put ourselves to their shoes. Jadi, kita tahu pain point mereka itu apa. Jadi, nggak hanya transaksi jualan, 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 tapi kita juga harus tahu apa sih yang mereka rasakan, dan Anda bisa berempati kalau Anda memahami profil konsumen Anda. Kalau belum memahami profil konsumen Anda, cek lagi. Itu tadi antisipasi trend di 2021 dan tips bisnis kosmetik di tahun depan ini. Jika Anda punya masukan lain, silakan komen di bawah ini. Saya berharap brand Anda makin sukses di masa yang akan datang, dan buat Anda yang baru memulai bisnis kosmetik sendiri, semoga sukses, dan tetap semangat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.